Intro Bismillahirrahmanirrahim Utaimai kunafi hatu nafi ala kaumihi ngatasi kaume Habib Anadjar Ayah Habibin tersi kaume Habib Anadjar Mimbak di sakusai kematiane Habib Anadjar Ayah Bada Mauti tersi sakusai kematiane Habib Anadjar Aku raperunurono minjuntin ing sekelompok pasukan Minas sama isangking langit Ayah Malaikat dan tegesi Malaikat Li'ihlaki himkronong rusak kaum atau bangsa Antoqiyah Bangsa nombor Ah Sabel Korea Ini ku kaume Habib Anadjar Itu perkampungan nombor Antoqiyah As Sabel Korea Wa maku nalan orana sopa ingsun obwayi muncilin Ayah Malaikat dan tegesi Orana Malaikat li'ihlaki ahaddin Kerana merusak uang suwi Inkanat orana Ayah Makanat tegesi orana Pukubatuhum Apa nyeksa As Sabel Korea Orana itu ilah sehatan Kecuali sak bengu'an Sak teriakan Bengu'anu teriakan Wahidatan Kang Sici Soha sang teriakna Bihim kelawan Ahli Korea Sopo Jibirulu Jibiru Fahidatan mengenalikan ini Ketika terjadi teriakan Humu'utawik As Sabel Korea Wukhumi dunia Aku mati kabih Mananya sahakituna Tegesih anteng kabih Mayutuna terus mati kabih Ya hasratanduh Ciloko banget Togedun banget Alal ibadik Ngatasi Piro-piro kauloh Menusuhi Aku mau kaulah ini pengeran Cik tunah ini Oranglim iman Hukum Tegesih mongkono Mongkono asabul Korea Wakirihim Laniyani Hukum Miman sangking Wang kadzabu Kanggorono Sopoman Ar-Rusula Yang berpura-pura Rusul Fahuliku Moko den rusak Sopoman Kadzabur Rusul Miman sangking Wang kadzabu Kanggorono Sopoman Ar-Rusula Yang berpura-pura Rusul Fahuliku Moko den rusak Sopoman Sengkadzabur Rusul Waya utahiyah hasratan alal ibad Usyiddatu tak'alumi Itu banget yang rosa lorah Wani huya utahwi Nganggu nidak hasratan alal ibad Itu majajun majaj Tegas iutahwi ini Aku awanuki Itu waktu Nesiro Fahduri mau kau takau Siro Mayaktihim min rasulin Mayakti orang takau him Yang asabil karyasopo min rasulin Sopo utusani Allah jika kita kecuali ada orang yang berkata, kita berkata dari Rasulullah yang berkata, kita berkata dari Ahlul Korya. Kita berkata dari Dawa Masukun dan Giring, harus diarahkan oleh bahayaan karena kita berkata karena kita berkata sebabnya khasroh, sebabnya ketunaan. Kita berkata dari Dawa karena kita berkata dari Dawa yang berkata dari Dawa Al-Mu'ad atau kita berkata dari Ahlul Korya, hanya berkata dari Dawa Masukun dan S descending seperti yang diatakan dari Ahlusa. Kami berkata dari Dawa Mekkata, dan apa yanggerikan berkata dari Ahlul, dan mereka berkata di Nabi Marek, mereka berkata dari Nabi Marek, dan mereka berkata dalamnya sebuah Muhammad. Kami terus berkata dari Sardai. Dan mereka berkata dari Sardai Mbukuswa, dan mereka berkata dari Ehlil. Saya mengerti yang berkata dari Ewa Mekkata, dan mereka berkata dari Perjalanan, dan mereka berkata dari Khususya. ya gimana khasiran kan gue maknanya khasiran makmulatun yang dikandain amalnya lima maring perkara berada saat usik kamu mau alikadun kamu nakleknya nakleknya nganggurnya lima maring perkara kebelah kamu sederhana kamu anil amal yang dikandain amal maksudnya amal yang dikandainya yang dikandainya maknanya itu maknanya ini anda saat menikmati orang yang dikandainya ahlak naikus merusak orang yang dikandainya sebelumnya penduduk antokiyah atau sebelumnya ashabal karyah mengarang yang dikandainya semuanya berada kadar generasi masalah umat juga berada kadar umat anda saat temannya kaum yang dikandainya Cuma bulan-mukh lagi tidak ada kaum yang dikandainya karena mereka berada orang yang dikandainya maknanya kaum nekah ada juga seorang yang dikandainya anak murid-mukh lagi yang berada dari penyewas yang terakhir sama yang momentan mereka yang berada dari penyewas untuk menjadi penyewas satu lagi.. Jadi anaknowmουμε yang tidak bergerak dengan demi padel yang ber analog, dan akhirnya pandli akan bergerak dengan dengan bahagia Dan bahwa, disemb birdaha seperti itu Ihr kalian kunti selalu capai Jadi sudah bergerak-sCTOR Suatan, waqam saya negen-legeri untuk mereka dan sekarang tanpa bahagia sekali atau tidak seperti mus safety atau kita yang dimaksa Adam dan create kemungkinan yang terjadi untuk mencari makhluk atau muka itu tidak lama jama'u kecuali setelah nasib yang menjadi mungkin oke si laman kita sudah lama bukan jadi tidak kalau kita mengalami kita mengalami lama kalau kita mau kita mau kita kita sudah berbeda dan kita telah lama jama'u mereka juga sudah lama jama'u kecuali saat ini kami. repud oleh mereka seperti di dunia berikut lega mengunjol kamu hidup dan berenang lebih seperti kita berikutnya dulu orang-orang mahasan badak-baksim sahusat tangi ini kabeh mukhtaruna iku den hadirna kabeh lilhisabi kronohisab utedawu mukhtarunu khobarun dhati khobar sahanin kang kedua waayatunan iku dati ayat lahum kedewa ngake alal baksim atas tangi songkok kuburu utedawu waayatun khobarun iku dati khobar mukot damun kang den disatana mukot damun kang den disina lan iku dati ayat alartu te bumi almaytatu kang mati almaytatu wa takhfifi lan takhfif almaytah katis kira ayah kita no waayatullahumul ardul maytah berarti kira ayah takhfif takar nasi mocha maytah ahyaynaha ngurib ngurib sopa ingsun waayatullahumul ardul maytah ahyaynaha ngurib ngurib ingsun haa ing art mukta daun utawidawuh ahyaynaha iku kaulu mutu akhwaru waayatun waayatunan iku dati ayat lahum kedua penduduk mekkah al-ardu te bumi almaytatu kang mati ahyaynaha ngurib ngurib ingsun haa ing art bilma iklan bani mukta daun utai daun almaytatu iku dati mukta daun waayatunan iku dati ayat dan iku dati ayat habban yang berbiciyan jika iku dati kodini gandum faamin hu mongkau istengah sange al-hab yakkulu namangan sopo ngake waayatunan iku dati ayatunan yang di dalam arut jernatik perkebunan minah gilin sangking kurmo waana binan birapura anggur wafat jernalan muncrat muncerno ingsun fiya ing dalam arut minah uyuni sangg berapura mata air eibadiyah tiksih sebagiannya mata air liakkulu supoy mangan sopo ngake min samarihi sangking buae ikilah kapkhab buae bebiciyan mo bifat khataini samarihi wabidom mataini landi melaruh sumuri sebagian kiraan apa liakkulu min samari sebagian apa min sumuri bifat khataini wabidom mataini kira asapastan ei samaril matkuri tekesi buae barangkangka sebut minan akhiri sangking kurmo wakiri lantani nakhiri wama amiladu eitihim jadi nguh nguh mematahkan keangkuan manusia awadawoh wama amiladu eitihim kejadian atau fakta atau kenyataan bahwa beberapa bebiciyan beberapa buah yang manfaat bagi manusia kabehiku ma amiladu eitihim ma amilad orang lakoni atau orang menciptakan bueng kabeh apa eitihim tangan-tangan mereka elam takmal tekesi raih sanggawi apa eitihim asamara ing buah menutupi ini butuh kangkung, butuh buah, butuh makanan tapi kebutuhan mereka semua gak ada yang mereka ciptakan tapi kok meletih elam takmal tekesi orang lakoni asamara ing buah makanan yang mereka ciptakan asamara ingin asamara ingin asamara ingin asamara ingin ini saya terang terus saya itu berpikir, menghitung berpikir, menghitung saya berkali-kali matur ya mujizat itu penting ya tapi tidak sepenting logika kalimah seolah lagi ya mujizat itu penting tapi tidak sepenting logika atau akal menyangkut absolutisme kebenaran hakiki ini disebut kalimah apa kalimah apa apa kalimah apa kalimat apa apa karena kalau rasul itu selalu mengandalkan mujizat itu resikonya tinggi sekali satu resiko bahwa mujizat hanya disaksikan oleh orang yang hadir saat itu ya resiko mujizat apa satu hanya disaksikan orang yang hidup di zaman itu kedua itu pun mujizat punya sisi yang dimana sesuatu yang spektakuler itu bisa dianggap sifir oleh yang tidak percaya terus ketiga setelah zaman itu lama sekali maka berita itu bisa dikatakan hoq atau bohong atau mana buktinya sebab itu Al-Quran itu cerita mujizatnya nabi itu tidak banyak soal munyata itu mergap yang nganggur terus senang hal-hal yang spekta kulir jadi itu bawaan orang nganggur bawaan orang orang yang mikir bawaan sami sami untuk kejek kafir jadi iman itu sebab itu butuh mujizat sebetulnya kebutuhan itu naif kalau terang saya tidak faham ini sebab itu jadi wali 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 setiap orang momen itu walinya Allah, tapi maknanya dia yang disaakkan dikasih, dikasih di duur teman yang disaakkan jadi saya membayar Allah wali yuladzina amanu saya mau wali tenan dimaknanya kekasih Allah kalau wali saya, orang yang disaakkan Allah saya menawarkan iman yang benar saya itu tidak punya obsesi Bapak di dunia kecuali saya ingin membawa kalimah Taibah secara benar begini misalnya satu ditambah satu berapa? enggak jawab ya, orang paut lah, paut ya TK sementeng imannya benar satu ditambah satu apa? dua ketika kamu jawab dua itu butuh yang membawa kebenaran itu punya mujizat apa enggak? enggak kan? karena satu ditambah satu dua itu kebenaran yang absolut sehingga kita ditawarin hadiah maupun tidak itu tetap bilang dua baik yang membawa mujizat membawa mujizat apa enggak kita tetap bilang apa? dua makanya sebetulnya minta mujizat itu masalah saya andekan menyaksikan mujizatnya Nabi rembulan itu terbelah andekan saya menyaksikan mujizatnya Nabi Musa laut merah terbelah saya tidak akan tambah iman saya karena iman itu sesuatu yang absolut yang enggak butuh legitimitasi mujizat sehingga minta mujizat itu dari awal sudah masalah menurut Quran mungkin ilmu ini agak aneh bagi kalian karena kalian ini sudah punya utek utek kelek utek kelek itu yes ya utek kelek makanya harus tobat misalnya ada orang ayu itu ayu utara secara objektif ayu terus kelembangkan rasanya karena itu kira-kira uteknya sampai begitu itu bahaya utek seperti itu harus ditobatkan diruat cara orang Jogja diruat ini gunung ini gunung ini segala hidup ini gunung ini gunung ini gunung ini gunung kalau nanti mereka yang ruat mustofara gelap sirip diruat gak gelap itu yang tak ruat biayai paling tidak biayai kembang saktaman ya kalau ada pasar kembang tapi orang sarkem pasar kembang tenan pasar kembang tenan ini pasar pikirannya kok enggak kamu tak latih iman secara benar betul ini saya enggak main-main saya sampai ketemu Allah bertanggung jawab enggak tak latih iman sebenarnya hal yang mudah sangat mudah satu ditapa satu itu berapa dua kamu mengatakan dua itu nunggu dikasih hadiah yang bedai apa enggak enggak lalu menunggu diancam apa enggak kalau tidak bilang dua tak bunuh enggak kan karena kebenaran yang absolut Allah sebagai Tuhan itu kebenaran yang absolut apa enggak absolut sehingga harusnya harusnya Allah andekan enggak bikin surga pun kita tetap bilang Allah Tuhan Allah enggak nakut-nakuti dengan neraka pun kita tetap bilang Allah itu Tuhan dan yang mengajarkan bahwa Allah Tuhan yaitu Rasulullah Muhammad tidak perlu membawa mujizat yang spektakuler sehingga mujizat itu masalah makanya tidak ada imannya sohabat karena mujizat Abu Bakar iman dengan kesadaran Umar iman dengan semua khiarus sohabat iman itu dengan kesadaran mujizat itu hanya diminta orang-orang aneh-aneh itu kapir-kapir elek muniwakalu lannuk minalakah hatta tafjur lana minal ardi yambu jadi mujizat itu diminta orang yang aneh-aneh yang berengkel terus ya itu tadi seperti tadi satu berapa anak-anak ya sebetulnya dua tapi kalau tidak dikasih papa tidak jawab lima kalau kamu ingin iman masuk surga utak kamu jadi catekan maka ini absur suatu yang absur yang buruk sekali sehingga orang-orang soleh soleh amatir orang-orang soleh amatir seperti ini itu masih nanti digajlek sama pengiran dimahsyar ditanya begini sama Allah dan saya apal hadis kutsinya ayo kamu ingin keluar dari islam amatir apa tetap begini saja keluar 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 ini kata Allah dalam hadis kutsi saya masih hafal teknya seperti itu kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka apa saya sebagai Tuhan tidak layak kamu jadi ketika orang-orang soleh amatir seperti saya 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 kutsi saya pengeiran saya kutsi apa yang apa suarga kutsi pas saya pdi pembuh suarga pengeiran tak sempurna saya tidak suarga saya tetap pengeiran tahu saya saya mulih seperti kutsi saya pengeiran yang penting suarga yang penting suarga pengeiran oh neraka karena kita bilang satu ditambah satu saja dua tanpa presentasi yang mbedai atau yang uji memberi hadiah atau tidak karena kita bilang dua hanya butuh kewarasan tidak kewaras saudara maka orang-orang pilihan itu malu kalau minta surga karena Allah tetap Tuhan andekan tidak menciptakan surga maupun makanya andekan saya tidak menciptakan surga dan neraka apakah saya tetap tidak Tuhan tentu tetap sebagai Tuhan disini dibutuhkan iman yang kuat sehingga kita ada amatiran seperti ini apalah koran yang merguna bonus umrah apa-apa seneng koran kok ngetahin rangsangan bonus kuliah gratis untuk jalur khusus apa-apa kue gedeng ya kliru orang koran saya kiberkahi kok kue gedeng tapi kue setuju gue blok tak jamin gimana kue blok apa khusus ini ini lorodok nara setuju khusus setuju kue blok orang mau kue blok seneng koran kok ngetahin rangsangan hadiah seneng ngumprah koran itu kalamu kitab kalamu robbi ngetahin pengirahan kok seneng ngetahin bonus ini apa-apa kampungan banget kalau kamu seneng sesuatu coba sekarang kamu mengatakan langit indah itu kan objektif ya karena langit indah jangan sampai kita hp ini penting gak oh penting untuk komunikasi tapi kira kacau kan kalau semua hukum digantungkan kepentingan priba koran itu kalamu selalu indah kapan saja meskipun kita gak tahu untungnya apa kita seneng koran misalnya gak gak tahu untungnya umroh apa enggak gak penting dari awal kita mencintai koran karena itu kalamu robbi ini kalamnya Tuhan saya saya mencintai dia saya mencintai Allah maka yang berbau yang tentang Allah kita cintai tanpa presentasi dapat hadiah pandak menghormati pandak saya sebagai orang alim juga gitu saya gak peduli sampai hormat saya gak peduli goblok kalau saya gitu saya goblok saya orang alim diwajibkan mulang ya mulang dan saya mengharap ridhanya Allah terus gue ngaji gue lihat ridhan ya Allah selesai kan gak ruwet aku ngaji gusbah gak sida alim kalau alim ngaji malah bakal alim ngaji ngaji saja halim gak penting saya ulang saya ulang lagi saya pernah matur ini bahkan di depan mas saya sarang sebab itu nabi pernah ngentikan secara ekstrim dan ini ekstrim yang baik tapi jangan disalahpahami jangan disalahpahami nabi pernah ngentikan gini siapapun yang meyakini maka dia suatu saat pasti masuk surga meskipun pernah zina pernah maling iya kata nabi meskipun pernah zina dan pernah maling karena apa kebenaran absolutisme kebenaran yang absolut itu tidak terkait koelnya yang mengatakan saya berkali-kali mencontohkan saya ketemu lonte di Indonesia atau di Mesir siapa saja atau bandar narkoba atau siapa saja tak tanya satu tambah satu berapa kira-kira lonte jawab berapa tidak jawab saja biar sampai pinter dua bandar narkoba ditanya jawab berapa dua yang di penjara KPK jawab berapa dua kemudian ada rektor al-Azhar tak tanya satu tambah satu berapa pak rektor lonte sudah bilang dua penjahat sudah bilang dua para begundal sudah jawab dua terus dia karena rektor al-Azhar kalau saya tiga kira-kira ini rektor geblek apa enggak kira-kira geblek kira-kira tentu itu enggak mungkin tetap dia pun jawab dua dia enggak peduli wah saya rektor kok jawabannya sama dengan penjahat karena kebenaran absolutisme itu tidak pernah bergantung kamu rektor apa kamu siapa saja paham ya sehingga dalam ikrar bahwa Allah Tuhan itu kita sama dengan lonte dengan penjahat sama semuanya ikrar kalau Allah itu Tuhan karena kebenaran absolut tidak bergantung siapa saja makanya Nabi ngintikan wain zana wain sarako meskipun yang melafatkan itu orang zina maupun maling karena tadi kebenaran absolut kira-kira lonte kamu tanya lombok pedas tidak tak jawab yang lucu-lucu biar otak sampe itu waras makanya dimulai dari hal yang gampang-gampang saja lonte ditanya lombok ini pedas apa manis pedas penjahat yang ditahan KPK Pak Prabowo Pak Jokowi jawabnya sama jangan terus kubu sebelah jawab apa ya ada seperti ini karena kebenaran ini absolut yang di penjara KPK yang bilang lombok itu pedas yang menjara juga bukan kok gini kata yang di penjara lombok apa kata ketua KPK apa pedas oh saya jawab manis saya akan dendam di penjara dia tidak bisa lalu Mustafa agak senang tetap tak arani lombok itu pedas misalnya ya senang Mustafa yang tak bully terus misalnya aku rasa senang Mustafa terus dia ini jawab lombok pedas apa saya terus muni manis hanya nuruti gak senang itu hebatnya Rasulullah ketika ngentikan masalah la ilahiluah wainzana wainzaraqa tapi orang salah faham terus katanya wah ini Islam melegimitasi izinan dia semuanya tekem maksudnya Nabi itu kebenaran absolut itu gak ada bedanya antara orang Fasek dan orang soleh semuanya ekrar sekarang satu ditambah satu lontek ya bilang dua pencopet ya bilang dua pak polisi ya bilang dua kubu sebelah ya bilang dua sekarang semua orang Islam Sing Fasek ya bilang Allah Tuhan Sing Soleh bilang Allah Tuhan semuanya sama maka orang Fasek pun dalam Islam gak boleh kamu keluarkan dalam dari Islam karena sama-sama bersaksi asyatu Allah ilahiluah wa asyatu anna Muhammad al-Rasul mulanya ahli sunnah berpendapat berkeyakinan orang Islam apapun maksiatnya tetap gak bisa dikeluarkan dari apa Islam soal dosa ya dosa saja apa nak kuih terus dosa dan ini satu tabah satu limo nak selontek muni satu tabah satu dua terus orang soleh aku tak bilang tiga biar tak sama dengan lontek gak bisa seperti itu maka harus dilatih terus kebenaran absolut maka saya bayangkan kalau saya saya ulang lagi andai kan saya menyaksikan mujizatnya Nabi memecah bulan iman saya tidak tambah karena tanpa itu pun kadar kita imannya sudah full kenapa? karena kebenaran Rasulullah sebagai Rasul adalah kebenaran yang absolut seperti saya meyakini satu tabah satu dua dikasih hadiah satu juta itu gak nambah iman saya kalau satu tabah satu dua paham ya? gak tambahkan iman kamu satu tabah satu dua terus kamu dikasih hadiah satu juta kepercayaan kamu bahwa satu tabah satu dua tambah apa enggak? enggak kan? karena kebenaran yang absulullah itu yang dimaksud Sayyidina Ali ketika mengatakan lauku syifal hoto mastad tuyakinan umpamun dunyil ku aku semu kasafah kabe imanku tidak tambah ketika ditanya apa anda setelah di akhirat imannya tambah? enggak kata si Dinal apapun iman saya tidak tambah maksudnya tidak tambah karena kebenaran absolut siapapun yang mu'min secara benar itu imannya sudah 100% maka tidak akan tambah dengan hal-hal yang baru paham ya? jelas kayak tadi satu tabah satu kamu jawab berapa? dua itu kebenaran itu kamu imani kan sudah full 100% kemudian yang mbedai kamu yang uji kamu sudah kamu tak kasih satu miliar sudah kamu tak kasih umrah iman kamu satu tabah satu dua tambah apa enggak? enggak karena kebenaran absulullah maka nanti setelah saya masuk surga ditanya Allah hak imanah tambah enggak setelah saya melihat surga? ya tetap Gusti tetap engkau sebagai Tuhan yang khaki enggak senang menambah ini sudah tambah mereka kelon mau jadi hal-hal hal-hal oke nak ruhin kita kok imanah tambah enggak 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 tapi enggak 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 emannya enggak perlu tambah karena tadi Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut jelas enggak jelas maka kebenaran absolut ini sebetulnya enggak perlu mujizat maka mujizat itu hanya diturunkan sesekali saja oleh Allah di semua Nabi bahkan mujizat sering menjadi problem karena tadi kalaupun diturunkan ada potensi dituduh sebagai si akhir makanya Allah nanti ngentikan walau fatahna alihim babam minas sama fadllu fih ya rujun yalakalu innama suqirat abesoruna balnahnu kaumum masyurun Muhammad nak kaumum jaluk mujizat itu satu ruti umpoh mau langit itu tak buka kemudian mereka terbang ke langit menyaksikan alam malakut saya mereka akan bilang innama suqirat absoruna kita-kita ini disifir Muhammad itu sama seperti peristiwa pecahnya rembulan pecahnya rembulan peristiwa yang dahsyat sohabat iman tapi ya dingin saja kenapa dingin karena sampai itu pun mereka sudah iman sabah rasulullah itu adalah rasul yang hak karena bukti logikanya terlalu jel alas tapi orang kafir apa ketika rembulan pecah tetap dikomentari itu sebagai sifir tapi sohabat sebelum bolan pecah sudah iman karena sohabat otaknya waras jelas jadi mukjizat itu tidak diperlukan sebetulnya maksudnya tidak diperlukan dalam konteks iman karena tanpa itu pun para sohabat para khiar sudah iman makanya agama ini bagi yang punya akal bukan bagi kaum yang menyaksikan mukjizat waras jelas jelas mas aku mau suarga warga warga aku mau suarga aku suarga terus mikir bahaya berarti aku di suarga mikir kecuali aku tak suarga itu ibarat pak guru tak jawab dua asal kamu kasih hadih tidak tak katakan tiga itu Allah tetap sebagai Tuhan meskipun tidak menciptakan surga maupun karena ketuhanan Allah adalah absolute makanya Allah sering inginkan Allah selalu punya sifat abadi bahwa dia yang hak yang lain menolak Allah adalah barang batin hak akan selalu hak tidak butuh pendukung tidak butuh apa-apa karena hak itu berdiri sendiri makanya Allah sifati dirinya yang berdiri sendiri jelas ya iman-iman kita ini iman-iman yang amat kamu jangan maksa saya ngaji seperti itu karena yang ngaji seperti itu sudah banyak atau ngaji model pengalim tadi model ini makanya nirwaku terus alim dan ulama seperti saya memang harus seperti itu karena kita ngajinya seperti itu saya baca hikyat seperti itu baca hikam seperti itu dari guru-guru saya dari bahmun bapak saya seperti itu makanya suarga itu jadi buli-bulian seperti wali-wali ada wali yang dikawani pengirahan silahkan bu suarga di surga bisa sholat oke kalau gitu karena tidak bisa bayang nikmati dari Allah tidak bisa bayang wali-wali karena tidak bisa bayang bisa 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 jadi karena dia merasa tidak terpisah dari Tuhan karena semua kebutuhannya tercukupi hanya oleh Tuhan maka dia bayangkan ini suarga ada enggak sesuatu yang saya kasihkan kepada Allah saya dermakan saya khidmatkan untuk Allah kalau suarga mau kelon terus makan terus apa-apaan jadi masih makanya dia masuk surga itu masih asing sampai ketemu Allah kalau kamu kan enggak surga melibu suarga gelundang rata koksing duit kelon makan Tuhan 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 ya sudah seperti itu sampai cerita Allah itu rapah hamur kok itu yang duit sok pois pokoknya ini ya tapi lumayan yang penting ini suarga tapi nisawa yang jenis ini enggak ketemu saya saya juga enggak ingin ketemu isen lah cara muru harga diri ketemu jenis seperti ini ya tapi lumayan masih apa di surga itu yang disebut yang ashabul yamin visi dream makhdud watol khim makhdud wadili makhdud pokoknya pakanan semua wama mas kub bap kia ting kasi rola makhdu ati wala semakan makan bermakan jima inna ansha' nabunah insha' faja' nabunah tapi kalau orang mukorrabin Allah itu enggak gambarkan nikmatnya mukorrabin karena semua kenikmatnya itu roh roh itu dia nikmati di surga karena al-mukorrab dekat sekali dengan Allah makanya di kitab kitab wali itu banyak abul qasim al-junaydi abu yasidi tanya tanya sama Allah ya Allah kenapa saya tidak melihat umat saya padahal engkau berjanji umat saya yang mencintai saya masuk surga di jawab Allah sebenarnya umat kamu di surga semua tapi tidak ada yang ingin ketemu saya bareng didulok saya tidak ketemu sampai ini karena itu tadi orientasinya beda tapi itu suarga 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 keartinya sampaian sempat taklate iman itu mengangguk kalimah toibah iman itu kalimah toibah kira-kira logika yang terbangun secara benar sehingga dikalimatkan juga secara benar kalimat kalimat yang memang kalimat yang absolut 1 ditambah 1 2 itu absolut ketuhanan Allah lebih dari itu sangat-sangat absolut maka kalimat ini pula yang kita berani hidup juga kita berani mati dan insya Allah dengan kalimat itu pula kita nub'af insya Allah amin kita minta bahwa kalimat ini menjadi kalimat yang abadi sementing mati khusnul khotimah dalam keadaan meyakini kalimat itu meskipun tetap walimu wali amatir tidak apa-apa amatirlah karena semua orang mu'min itu wali Allah wali 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 tenang maknanya wali itu kasihan pengiraan tidak orang wali tenang yang di saat ini pengiraan ini penting saya utarakan sekarang banyak orang yang tidak pernah ngaji hatam jadi itu pakai suarga itu BRI BNI 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 Tidak mengajikan atau dalil itu sehingga kelar kaji kan tidak saja saya beberapa kali melepas tiang kaji saat ini itu jauh-jauh jauh mereka sudah mangkal mereka mereka itu termasuk orang jujur jujur banget saya untuk ilmu mungkin perilaku saya jujur sampai saya ilmu jujur saya padahal orang lebus warga lewat amal cepat lewat ilmu amal cekat cekat lebus amal itu ditolak tapi ilmu tanpa amal tetap sebagai ilmu makanya termasuk ilmu ilmu itu bisa berdiri sendiri tanpa amal tapi kalau amal tidak bisa berdiri tanpa ilmu saya kalau melupas orang haji itu bilang gini karena yang datang itu banyak yang tidak haji atau tidak mampu haji saya ini di kaji mabrur kaji mabrur itu suarga yang buatan kelar kaji dengan sholat itu mabrur sholat yang ditompok yang melebu suarga yang rumah anak ikhlas suarga yang kere ikhlas suarga yang syukur mergok tanggane kaji meskipun raklar kaji tapi melak seneng kalau seneng kaji suarga akhirnya kaji kan kecewa perkara fokus muji tapi aku malah beneran kan kisap kuringan daripada aku mentale model mubalek wajiku fadila ini ini multazam masya Allah ini khajar aswad masya Allah masya order tapi ini tidak mikir ini mengguri orang nangis perkara ini ditekdir tidak kelar kaji tidak mengenai orang pikir itu so do do paham itu udah ngajak namanya mereka dipuji tidak boleh ulama seperti itu kalau ulama tidak boleh ulama kan kelasnya beda kalau ulama kebalik halim halim kembar karena kita punya etika coba yang miskin semua umat islam semuanya ingin haji tapi tidak kelar haji kalau dalili fadilai haji fadilai multahazam ya nangis malangan semuanya ibu ibu yang rumah tanah sabar yang anak rewel tidak suar bapak bapak yang rumah buju rewel tidak suar sementing syarat rewel sabar tidak sabar tanpa rewel belum teruji jadi syarat buju sabar saya rewel syarat yang tidak sabar saya pikir kalau kamu jadi ulama harus seperti itu zaman nabi sugeng ya seperti itu nabi itu kalau ngitung ahli warga itu banyak sekali ada ada seseorang yang pendosa sekali melihat anjing kehausan dikasih minum lalu dia menjadi ahli surga ada seseorang lewat ada duri di tengah jalan disingkirkan takut kena orang mu'min juga menjadi ahli itu nyebut ahli surga itu sampai berpuluh mungkin beratus ratus sehingga semua sohabat menekuni amal yang dia ditakdir disitu pengajar manusia kebaikan surga yang belajar kebaikan sampai surga semuanya sekarang enggak karena yang order orang kaji masak kaji masak 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 balik ke rumah saya bagian itu saya nanti itu mulai rame itu tapi semenjak saya yang bagian ngisi seperti itu saya balik di daerah saya bahaya akhirnya wilayah angker akhirnya kita lepas orang kaji itu tidak kaji mabrur yang buatan kaji mugum ikibat ditompos rawani ngomong semprit karena Allah menyebut kebaikan itu banyak coba kenapa hadisnya memangnya tidak ada hadis saya dan yang rumah saya yatim nanti berdekatan seperti ini sama-sama di sur itu lebih keren lagi bukan sekedar masuk surga tapi berdekatan dengan nabi kalau sekedar masuk surga bisa beda kelas aku beda tapi kalau saya selesai 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 teman-teman selesai tidak enak sungkan selesai 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 tetap power aku ngopi-ngopi santai aku selesai artinya terngiang-ngiang jangan-jangan nasihat ini benar itu tangan-angan sungkan saya selesai kalau di bujaman ngarep saya sungkan terus saya wadeng widadari ngalor gitu kalau rapor aku santai mulai itu malam biasa kalau suarga rapor aku kan sungkan nanti saya bucaya rapati soleh alasan itu bahaya saya 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 tidak nak ke soleh saya melawar nabi saya menurut kurang ngajar nasihat itu tapi pas-pasan terus kurang sedih rokok saya mikir itu ya masuk akal nasihat itu saya jaga tadi supaya gak awar mau bukan sungkan so saya sudah hancur saya tidak tak tahu ini saya tidak tidak yang yang ada yang saya tidak apa orang sungkan orang enak surga kita sudah sepatu dengan rencana ini harus mesti sungkan ya apa over acting saya ingin mandi di laut leluh 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 jadi beliau ada guru gak usah awar gak usah awar, cuma sesekali orang minggu bisan sedih saya ulang lagi ya latelah iman secara benar karena agama ini dikaumi dan yang minta mujizat itu orang-orang yang otaknya sudah pecundang wong muni siji tambah siji lorowai kok butuh yang ngomong, memberi hadih ya ini apa-apaan Allah sebagai Tuhan itu khat yang absolut, ngapain kita nyari-nyari bukti, apalagi sekaruan Allah itu pengirat Allah kadang ngertikan tidak ada yang menghalangi saya membuat mujizat, kecuali faktanya mujizat sering didustakan orang-orang dulu dulu kaum samud minta mujizat keluar dari batu setelah satu rutih menyatanya mereka tetap makanya kita melatih iman itu dengan logika yang caranya gitu tadi dilatih melalui halilintar dari atas ya tadi lombok itu pedes enggak pedes gula itu manis enggak manis terus ada orang jawab saya bilang pedes asal yang bilang lombok pedes adalah orang yang bisa menurunkan halilintar dari atas loh apa hubungannya lombok pedes dengan halilintar dari atas sama apa hubungannya Allah sebagai Tuhan kemudian yang bilang Allah sebagai Tuhan dituntut mengeluarkan muk aneh enggak aneh makanya peminta mujizat itu sudah pecundang makanya enggak ada khiarus sohabah yang minta muk jizat makanya yang minta mujizat itu rata-rata orang enggak benar wakolu wakolu tadi rujuknya kan orang benerlah nu'mi nalaka saya enggak akan iman kamu Muhammad hatta tafjirolana minal ardiyam bu'a yang ngomong ini orang bener apa orang enggak bener orang enggak bener ya jelas ya clear ya jadi kita iman ya iman saja nikmati ngandelku loh jeneng nak sujud nikmati maturnuun gusti jenengan negerku loh sujud sehingga saya sah sebagai hamba jeneng jenengan aku enggak apa yang mati seneng mati wahai gusti kulau wangsul teng jenengan zaman tengah dunia ya si ngurusi jenengan mungkin setelah mati ya si ngurusi jenengan zaman saya hidup ya enggak tahu cara ngurusi diri saya sendiri ketika saya hidup juga kita enggak pernah tahu bagaimana jantung bekerja, paru-paru bekerja yang ngelola ruh ya enggak tahu zaman kita hidup yang jenengan kelola setelah mati yang jenengan kelola sama saja gusti jeneng inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati skabel illahi robbil alamin itu bagus terus mati anak yang iling yang nangis bujummu yang nangis sekadari ya sudah selesai aku tangisan Cina nak disiksa mungkar nagir tapi nak aku orang soleh tenan wali kan ketemu mungkar nagir dia amin pengalaman baru terus dites mungkar nagir lulus oh kumplot wah kan keren sebuah warga di amin apa laksin jenis kiki buk tahlil ya kenek orang ya kenek aman faham ya aku malah debat tahlil hukumnya biya ya tahlil kalimat teribah hukumnya apa nah tapi cendina tradisi buddha ya betong dinanya tradisi buddha kalimatnya tetap kalimat teribah tapi misalnya orang seraglim tadi ya rapopo sementing tetap ngelafat kalimat cuma rasa neng dinanya pitu ya gawih walu misalnya geding pitu ya gawih walu kan gampang nah geding pitu geding walu ya gawih siji sementing orang anti kalimat teribah mau anti modeli ya enggak apa-apa kok itu cocok enggak cocok biasa ini ilmu semuanya bebas ilmu itu wilayah pengirahan artinya wilayah pengirahan nanti yang uji itu kamu pengirahan ngapain debat kamu sekarang kita sering kritik wahabi kita juga sering dikritik wahabi biasa saja saya sering ketemu lama wahabi ya saling menghormati enggak apa-apa meskipun saling kritik ya gejol-gejol kan ya biasa enggak masalah orang alim mulai dulu kritik-kritikan biasa Imam Shafi'i sama gurunya sering gejol-gejol kan pas atas nama orang alim ya gejol-gejol kan dulu itu Mbak Hasim Asari sering gejol-gejol kan sama ke-fakeh mas kumambang sama-sama orang alim ya murid sama gur karena ilmu itu memang apa ya kayak iya kayak enggak nah yang ilmu absolut pasti sepakat misalnya tadi apakah malah ibah itu selalu baik pasti selalu baik ya sudah nah nanti cara ke-fiah melafatkan itu orang yang bisa berdebat baiknya dilafatkan kapan ya ya baik terus tapi selalu ada pantangan misalnya di kamar mandi saat jimak misalnya itu kan pantangan-pantangan secara etika pantangan-pantangan apa tapi kalau ilmu sebagai ilmu itu biasa dulu ulama-ulama berbeda itu kalau gejol-gejol kan ya ulama dulu itu lucu misalnya sampai tak berde andai kan kamu jadi kiyai kayak arah-arasan jadi kiyai baik mana anak-anak kecil diwaro kamar wong tua apa dipisahkan andai kan kamu punya pondok milih mana anak kecil disamakan kangkang besar apa dipisah emos jawab diwaro apa dipisah 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 ada yang bilang diwaro kalau diwaro itu memang kalau dipisah itu resikonya yang kecil mentali cilik terus karena ada yang didik yang tua kalau diwaro kadang yang cilik yang tua kan sesuai rabi yang membakas rabi yang cilik katut membakas rabi bahaya atau wali yang cilik melok main game yang tua melok main game bergok katut cacili sama-sama apa sama-sama apa mungkin sehingga dulu itu pernah ada wali itu karena sholat jamaah itu di sholat akhir yang sholat awal wali karena sering sholat awal yang sholat akhir ada yang jadi wali yang sholat awal gak terima kenapa kamu jadi wali padahal kalau sholat di sholat di sholat akhir jawabnya saya itu malu sama Allah kok kepedean betul kok di depan tapi ke Joni Ruli gimana cerita cek pede ini gak ngarep karena dia di belakang motifnya itu tidak males tapi motifnya itu apa tawaduk atau malu dia jadi wali nah gue kan bergok malas atau moh rohi mami itu itu semua rira wali-wali saya gak ngarep kadang ambisi ini mami jadi dulu ilmu itu biasa orang maliki itu gak gojlok orang Hanafi itu yontek ngame orang Hanafi kalau gojlok imam malik itu yontek ngame ya biasa dulu itu ilmu ya biasa misalnya gini sampai entah bedai gak jawab saja jujur Rasulullah itu puasa Senin Kemis selalu apa kadang-kadang dalam semua riwayat kadang-kadang sesuatu yang kadang-kadang dilakukan Rasulullah itu akan sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang ayo jawab wah pakai yang sarap Rasulullah itu puasa Senin Kemis itu kadang-kadang apa terus kadang-kadang ini sudah masih benar sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu menjadi sunat terus apa sunatnya juga kadang-kadang terus sekarang sebetulnya hadis kunut itu semuanya sepakat Rasulullah kunut itu ya ahyanan kadang-kadang nah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi kadang-kadang itu akan menjadi sunat terus ilah yaumil maka Imam Shafi'i milih kunut terus Abu Hanifah enggak bahaya kalau sunat kok dilakukan terus nanti dikira wajib sehingga Abu Hanifah tidak kunut dan itu ya biasa ketemu Imam Shafi'i kalau sholat di mencintai Abu Hanifah itu tidak kunut ketika ditanya ikraman lihadal madhab saya menghormati madhab orang Hanafi kalau main kormanya Masyafi'i ya kunut ya biasa sekarang kunut jadi politik identitas ini kunut sebelah ini mesti yang enggak kunut sebelah yang dulu itu enggak saya sampai sekarang enggak pernah tahu kunut itu tradisi Ormas mana sampai sekarang enggak tahu karena saya orang alim tahunya kunut Madhab Shafi'i enggak kunut Madhab Hanafi dan itu sebelum tahun 12 dan 26 Madhab itu enggak tahu maknanya Madhab itu sebelum tahun 12 dan tahun 26 jelas jadi dulu lama ya biasa perdebatnya ya gitu apakah sesuatu yang pernah dilakukan Nabi secara akhyanan itu sunat terus apa sunatnya juga akhyanan akhyanan sekali tempuh jawabannya apa terus tapi kalau terus bahaya nanti yang sunat dikira wajib nah yang berpikir gitu Abu Hanifah yang berpikir terus Imam Shafi'i ya sudah akhirnya jadi seperti ini dulu itu enggak jadi politik identitas ya saling menghormati Imam Shafi'i itu Abu Hanifah sudah kapundut pernah sholat di mencet Abu Hanifah enggak kunut ketika ditanya ikraman ikraman lihadhal madhab saya menghormati madhab orang-orang Hanafi kalau ke rumahnya Imam Shafi'i di komunitasnya juga kunut ya sudah biasa dulu seperti itu makanya kita ini harus ngaji dulu itu biasa ulama gejul-gejulkan perkoro madhab kayak yang saya contohkan tadi orang yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat sanksi ini karena jima apakah nahat kehormati Ramadan bihuri usrin serien merusak kehormatan Ramadan tanpa udur cara imam malik karena merusak Ramadan tanpa udur sehingga enggak jima pun hukumnya sama yaitu misalnya makan tanpa udur ya hukumnya sama kenapa sama jima istri hukumnya apa halal apa haram halal makan halal maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan siang-siang Ramadan tanpa udur sarak maka sanksinya sama-sama berat karena dia anggap melecehkan kehormatan Ramadan cara imam safi'i enggak jima sama makan mulai dulu beda kamu makan wajib mandi enggak enggak kalau jima wajib kan beda ya beda itu enggak sama ya sudah imam safi'i memberi sanksi berat untuk jima untuk makan tidak tidak kalau pada pintar kan itu enggak enggak kan sehingga rapinak itu pada goblok pada sok pintar itu debatnya rapar-bar pada goblok itu enggak debat pada sok pintar itu enggak itu bilang itu enggak kalau ada debatnya ngomong malah aku dunggu malah malah goblok malah 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 goblok orang debat agama kok ada referensi ada kitab menurut saya memangnya anda penting dalam wali orang olama orang kok debat agama menurut memangnya anda mujtahid menurut kitab yang saya baca dalam madhab shafi'i kitabnya ini begini dalam madhab maliki kitabnya ini itu keren aku tekun majlis debat menurut saya emangnya anda siapa nabi enggak wali enggak ulama enggak kok mau agama menurut anda makanya dibiasakan pakai referensi pakai sanat agama ini butuh sanat lihat di maksud masyarakat muslim agama ini ilmu ilmu ini agama maka lihatlah ilmu itu kamu ambil darima karena tanpa sanat ini bahaya bahaya tadi misalnya begini ada orang alim soleh berteman orang kafir atau berteman orang fasek atau berteman perempuan cantik dia alim alim soleh ada orang alim soleh berteman perempuan cantik atau orang fasek atau orang kafir pasti di hatinya satu wong ayuhi nak jikan jani puji nak dikancani wong alim sarati soleh dibina dijak ngaji diarahkan yang benar terus dinekahkan sama orang soleh ternyata pertemanannya hanya proses ngantar wong ayuhi tadi baik dan bernekah sama orang soleh berteman orang kafir dia mengajarkan huja-huja argumentasi islam jika suatu saat berharap menjadi islam tapi orang liberal melihat itu itu bukti bahwa agama itu bebas wong alim nyatanya kancanan wong ayuhi wong kafir tidak masalah itu pilihan pilihan bahmu ini beda sama-sama coro dohir kancanan orang fasek tapi asal orang soleh itu motifnya itu beda saya misalnya orang kaya ada ulama kaya itu senengah ini belonjuh sampai bojong itu marah-marah saking parahnya ulama ini kebetulan keluarga saya niliki anak itu mulai anak itu utangan padahal niliki anaknya pertama berangkat dari rumah itu membawa uang mau ngirimi anaknya di sarang itu orang Jawa Timur kaya alim roh bakul kacang yang tidak mentolok di tukang roh bakul mainan sehari orang itu di tukang wala hasil sarang itu tapi saya mainan saya kacang sehari sama-sama belanja ini niatnya nyebar rohmati Allah saya pernah ngalami itu meskipun dinandak skala yang ekstrim saya sampai sekarang anak saya mulai TK HD tak sanggoni terus kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan dulu ibunya marah sebelum radipangan di tukuk ya masih radipangan bakul tetap seneng butuh bakul itu pahaya orang dipangan tau tapi utak-utak medit ini kan pikirannya kan radipangan di tukuk ya sakit bakul bakul itu supaya laris duit limangan ibman fatih bakul-bakul karena orang kadang dikasih itu malu karena tidak diharga diberi tapi kalau lewat jual beli kan seneng ya banyak ulama yang gitu boros tapi niat menyebar asal orang soleh itu baik-baik saja orang soleh mulai wah duit kuah tenang waj coro dohir mulai ternyata ngenak sindikai bin ora perasaan misalnya orang soleh terus duit kupas pasan hintapangan sesu wera sindikai ya sungkan doldol maka orang soleh kudu meletih bin sindikai yorah sungkan barangnya duit wang satu sewa lagi lanjutkan duit wang raih raih sota hitung ngomong jika karungan lah karungan duit sewa kerja karungan butuh itu ngenak sindikai ngenak sindikai asal orang soleh dia ngomong itu niatnya juga soleh tapi orang soleh banyak meletih tenang kalau orang soleh itu masalah makanya kancani orang soleh orang soleh itu orang yang luar biasa kancing nabi itu tidak harus sering mencoba ya biasa karena nabi tidak ada kepentingan beliau jadi nabi setelah nabi isa yang sangking sakralnya sangking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan maka nabi ngetok kemenu sana bahkan kalau dahar itu sering di luar saya ngetok anak nabi itu dahar sebagai umumnya manu kayak apa orang soleh saya berusaha khusyuk khusyuk itu menang malah saya tidak saya menang saya tidak menang malah saya 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 menang 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 saya barokai aku sering menang menang orang berani tanya barokai berani tanya ilmu dikembalikan pada ahlinya jadi orang soleh ngomong terus barokai seenak barokai asal soleh barokai terus tapi kalau orang soleh saya menang 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 wibah 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 dan kepalanya itu yang seseorang innalillahu innalillahi roji aneh aneh modus ini ya 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 kayak kasus di proboling dia kan orang rajubahan orang yang percaya dia dipercaya karena modus kesal ya modus ini ngangguk katok sepenapa terus pahpohan yang pasar ayo aku bisa gadakan uang percaya barokai jubahan ibu soleh maka sarana kesalian ini kalau di mata orang tidak soleh di tangan orang tidak soleh itu makanya kata imam harum ini ralim itu biasa dia sampai terlalu khusus terus ngomong dindal padahal keliru ngomong itu mereka anti L sebenar kalau sampai ini sebenar ralim sepeda motor sampai rokok itu sebenar dikira ahlul ilmi jubil geloyor mulanya kita menutupi apa ini terus jadi itu ada aturannya pokoknya yang penting soleh halim makanya saya berkali-kali cerita saya punya sanat sampai Sufyan bin Uyayna itu termasuk gurunya Imam Shafi yang paling masyur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyayna kemudian ngaji hadis sama Imam Malik cuma di Indonesia yang terkenal beliau yang muridnya siapa Imam Malik sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyayna Sufyan ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu ketika bertemu di satu kampung Nabi Isa tanya selalu rumahnya orang-orang fasek dimana Nabi Yahya selalu tanya selalu rumahnya orang-orang baik dimana ini sama nama Nabi dan sama-sama muda kita tahu Nabi Isa juga Nabi Yahya juga Nabi Yahya juga mulai cilik alim Nabi Isa juga mulai cilik alim ini sama-sama orang alim mulai kecil hanya dua itu Yahya dan Isa itu sezaman saya ulang lagi sezaman sama-sama anaknya orang keren Yahya bin Zakaria anaknya Nabi Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik dimana kata Nabi Yahya kumpul orang soleh itu enak nyaman ya kan nyaman kan kumpul orang soleh enggak ada narkoba enggak ada kegaduhan enggak ada berisik gendian Nabi Yahya tanya lalu kenapa anda tanya dimana rumahnya orang-orang buruk terus kata Nabi Isa Anan Nabi Isa ini Nabi ibarat dokter udawil marto maka saya mengubati yang sakit kalau anda seorang dokter nyari sampling penyakit nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat penyakit ya tapi kalau kamu takut ketularan nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit itu sama-sama madhab dalam ilmu dulu itu ya biasa perbedaan seperti itu biasa saja karena semuanya karena ilmu sekarang enggak kubu sebelah ya ngotot kubu sebelah ya dalile pokok mana ada ilmu dalile pokoknya pokoknya kunot itu gini kalau enggak kunot gini memangnya Imam Shafi'i lahir tahun berapa kunot enggak kunot itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26 itu di vulgar roh dari vulgar itu buang maka orang-orang alim tahunya kunot enggak kunot itu al-khilaf bina madhabi Shafi'i bina madhabi Abi Hanifa sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik idan kayak misalnya begini tak contohkan lagi perdebatan pakai peci putih Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat sehingga santrinya pakai peci putih Mbah saya pernah Mbah saya kaya hamid pasuruan juga pakai peci putih santri sedekiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih jadi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih haram kata beliau kata beliau kata beliau kaji ini yang diso-diso nanti adol tegal adol sawah buat saingi ketuli mangewu ngelarak hati ini dosa apa haram dosa itu dosa maksudnya haram sehingga takannya akan santri sarang semua nggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih kecuali yang sudah kaji karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya karena kaji ini adol tegal disaingi dimari tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai makanya saya keterusan saya itu sudah kaji tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan keterusan sampai sekarang tapi suatu saat aku juga nganggu entah kapan suatu saat dia tahu suatu saat Nabi keturunan keterusan dikharam terus kebablasan itu logika istihad sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah pakai apa ya sudah itu khasnya ulama terus misalnya ini parkiran macak ngono alasannya itu ulama kira-kira menyinggung orang apa enggak kira-kira kira-kira aku anak-kira karuan jubah sunah rasul terus kayaknya parang tritis delok macem-macem jubah kacau enggak elak-elak ini nasab enggak 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 orang itu mikir jadi karena ada selalu masalah istihad abduh bin mas dulu itu kalau sholat itu enggak pernah pakai baju resmi seringnya pakai sarung tok kadang kadang enggak pakai baju ketika ditanya kamu kenapa sholat dengan cara seperti itu terus beliau ngintikan wong ben roh enggak standar minimal sholat seperti ini kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna nanti dikira itu aturan ferdu dan umat menjadi berat sampai seperti itu ulama menjaga konsti bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul awrah zaman itu sudah sohabat dan tabiin karena nabi sudah wabat itu sudah pakai pakaian lengkap tapi tiap sholat di medjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya ketika ditanya dulu kita dengan nabi pernah sholat seperti ini akhirnya ulama menjadi tahu sholat paling pokok andai kan tidak ada cerita abduh bin mas mungkin dikira sholat syarat sahnya seperti itu maksudnya pakai jubah terus pakai pakaian begitu terus barokannya abduh bin mas orang tahu standar mini minimal jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu rasulullah kira-kira senang kiamul el apa enggak senang tapi beliau kiamul el di medjid hari keempat hari kelima sudah tidak keluar ke medjid karena nabi kalau selalu melakukan nanti dikira tapi kalau tidak melakukan nanti orang tidak kiamul maka nabi pernah melakukan ya pernah tidak ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama jelas ya saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum karena semua kiai sudah jadi imam nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai repot makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum andekan semua kiai jadi makmum saya nanti jadi imam ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu karena yang dikatakan vertu kifaya yaitu kalau sudah ada yang melakukan yang lain tidak usah biar seim sekarang tidak ada gerudu makanya terus kacau coba sekarang misalnya gini andekan semua orang melakukan kebenaran kesunatan yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf dan tidak ada orang melakukan kebenaran merumat cahyatim merumat janazah merumat jalan-jalan raya semuanya satu variasi kebenaran itikaf yang medjid cahyatim sedang domadi mereka itu itu berapa yang itikaf perapatan sayangnya niat itikaf di jalan di jalan di jalan barokanya banyak timsar gratis umpah mau dunia soleh tapi bumi pengeran sah boku itikaf mulai siswa gak boku itikaf ini perapatan tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat jadi kebaikan itu ada dimana makanya nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan nabi baik orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati nabi orang baik orang yang rumat yatim disifati nabi orang bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama nabi disifati orang baik sampai sahabat tanya masa urusan gitu dapat pahala ya rasulullah wah andekan itu sama orang lain kan malah dosa berhubung sama istrinya maka dapat pahal kayak apa nabi ngetong kebaikan sekian banyaknya tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik ini apa-apaan kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah mau kubu sebelah apa saja baik-baik di partai kita maupun di partai sebelah maupun di ormas kita maupun ormas sebelah karena semua kebaikan otoritasnya di Allah ada Nabi yang senang mengurus orang Fasek Nabi Isa karena berpikiran Nabi itu Tobib ya Tobib itu Yudha Wilmer mengobati yang sah ada Nabi kayak Nabi Yahya karena kalau orang kaya kamu tak suruh mengobati orang Fasek kira-kira katut atau Fasek tobat kira-kira Rukhin tak mengobati orang wayu kira-kira katut semua kira-kira jadi ngaji apa ngaji jadi ya ukur di anak kuat niru Nabi Yahya anak kuat niru Nabi tapi kira-kira Nabi ya sudah yang penting roh ilmunya bahwa dulu itu biasa paham ya makanya Sayyidina Abu Bakar jadi wali karena akhlaknya baik tapi akhlak baik itu tidak cukup untuk melindungi Rasulullah karena ketika Nabi diteror Abu Bakar tidak bisa berbuat banyak sehingga ketika Abu Bakar sudah Islam Nabi itu masih sembunyi sampai ketika lihat Umar gelut di pasar ukat dia petarung yang menangan Nabi berdoa semoga orang seperti ini itu masuk Islam karena ini rapati butuh soban ini butuh petarung tenan Umar masuk Islam masuk Islam hari pertama sudah Bujahl ditotok rumahnya semua orang diparani akhirnya bersamaan dengan itu ada khitab fasda bima dukmar akhirnya Nabi berani dakwah secara ala niatan barokah nyamantan kereman jadi kebutuhan Islam banyak butuh orang sopan butuh petarung butuh macam butuh orang lomo butuh fakir sabar itu tidak 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 karena jumlahnya sudah overload itu itu tidak produk sudah sudah masif maksudnya jumlahnya sudah banyak jadi itu kayak apa kearifan Rasulullah makanya Abu Bakar pertama jadi khalifah ketika beliau mau wafat itu nunjuk Umar jadi khalifah padahal beliau wataknya lemah lem tapi menunjuk orang yang sangat kasar yaitu sehidina karena beliau ensof tidak semua kebaikan terwakili oleh orang berakhlak kadang kebaikan terwakili orang yang tegas kayak sehidina kayak apa ensofnya para sohabet iya kalau di internal akhlak itu baik tapi kalau di eksternal ngadepi orang nakal yang baik itu orang tegas tegas coba misalnya ada preman di perapatan mau ganggu kiai itu santri sopan mok diluk pusing kan itu semua mantri mantan preman mati orang meninggal popo itu kan keren makanya Abu Bakar ketika saya tahu hadisnya Umar setiap ada orang nafek masem-masem pamitnya sama Nabi setiap hari kegiatannya gitu tapi dulu orang itu insof Abu Bakar insof kelebihannya Umar disitu Umar insof kelebihannya Abu Bakar maka ketika kandidat khalifah Umar mengangkat Abu Bakar jadi khalifah dan disetujui semua soha ketika Abu Bakar mau wafat menunjuk Umar dan disetujui semua soha orang kok Abu Bakar pepewong halus ah gue lihat sejenis aku enggak karena dulu semua orang itu pakai insof pakai kesadaran yang super tinggi tidak menuruti naf saya ada orang alim sekelas saya mau ganti tafsir jalan lain ganti yang mendesak dia alim enggak salah salah alim keramat oh ini mengerti Allah mafud tidak setingkat aku berarti hop karena dulu itu begitu lama dulu seperti biasa sekarang itu enggak orang itu kalau enggak kelompoknya enggak mesti salah Abu Bakar itu roki kul kolbi roki kul hawashi rikot kolbi tapi beliau justru menunjuk si Idina Umar karena dia tahu Islam itu musuhnya banyak butuh orang Umar juga tahu bahwa di internal Islam itu butuh rikot kolbi sehingga beliau hormat sama Abu Bakar tapi menaku bubar tapi dari Abu Bakar mencoba aku sehingga dua beliau saling meleng dan itu luar biasa nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu yang peci putih silahkan gue hiling-hiling anak putih itu sunat tapi sengireng biaya-biaya kaji desa itu disaingi kedua lima enggak terima yakin nah saya ini mulai kecil disarang tapi mertua saya itu keluarga pasuruan jadi saya lucunya kalau saya ngajar di pasuruan pakai peci hitam sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya sebagian pakai kek putih menghormati kiainya jadi jadi saya lihat ini ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi diwarna-warna itu karena tadi saya kaget kok banyak yang pakai peci hitam menghormati jeningan yang putih masih banyak-banyak separuh ya enggak ada yang merencanakan ya alami saja acara sampah bener putih apa hitam putih apa hitam bebas karena tadi ini masalah apa it's istihan kita terus sebabnya sementing waw iman itu sesuatu yang absolut maka kita andekan Allah tidak bikin surga neraka pun kita tetap sebagaimana kita mengatakan satu tabat satu dua dapat hadiah ya tetap mengatakan dua satu tabat satu pasti dua subhanallah di mahasut tidak kalau kita 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 menembuhkan apa al-artibumi jadi Allah bikin sesuatu itu berjodoh-jodoh berpasang-pasangan termasuk manusia juga berpasang-pasangan maksudnya zaman belum ditemukan listrik misalnya atau belum ditemukan apa saja yang zaman itu tidak ada Allah mengatakan begini mahasuci zat yang bikin tetumbuhan bikin hewan semuanya berpasang-pasangan termasuk manusia juga berpasang-pasangan dan Allah juga bikin berpasang-pasangan dari sesuatu yang sekarang belum dikenal di era itu misalnya tidak ada listrik tapi setelah ada listrik ya sama ada plus ada minus jadi sama tetap polanya asal selain Allah itu pasti berpasang meskipun sesuatu itu sekarang belum dikenal kayak zaman dulu kan belum ada listrik tapi setelah ditemukan listrik juga ada plus ada minus jadi wamimah layak lamun dan dari sesuatu yang kamu tidak tahu minan makhluk koti sayang makhluk al-ajibatikan gawak no'al waribatikan aneh subhanallah wa bihamdih adat khulkihi waridu nafsihi wa zinata arsiyih waridu nafsihi waridu nafsihi wa zinata arsiyih mitaya subhanallah wa bihamdi adat khulkihi waridu nafsihi waridu nafsihi wazinata arsiyih comel Terima kasih.